Menengah Pertama Negeri SMPN 35 Banjarmasin bertekad menjadi lembaga pendidikan yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Seperti sebagai wadah sosial kemasyarakatan dan lingkungan islami, sesuai slogan mereka, Sekolahku Surgaku. Suasana keakrapan terlihat di Jalan Santai Milat Pertama SMP Negeri 35 Banjarmasin Sabtu Pagi. Selain siswa dan guru, Jalan Santai ini juga diikuti masyarakat sekitar sekolah di Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai itu. Sebanyak 2.000 warga setempat, pengajar, dan anak didik SMP Negeri 35, Wali Kota, Dandim 1001, Camat, dan Ramil Banjarmasin Utara, serta forum koordinasi pimpinan Kelurahan Sungai Andai turut serta. Mereka melintasi sejumlah poros jalan di Kelurahan Sungai Andai sepanjang 3 km. Suasana seperti inilah yang ingin dijaga pihak SMP Negeri 35 Banjarmasin. Kepala Sekolah Amin Syah bertekad mewujudkan misinya sebagai lembaga pendidikan yang terintegrasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Di antaranya sebagai wadah sosial kemasyarakatan dan lingkungan islami, yakni kampung ibadah. Hal itu sesuai dengan moto sekolahnya, yakni Sekolahku Surgaku. Jalan Santai bersama keluarga itu kita memiliki visi pengembangan sekolah, bahwasannya sekolah ini adalah milik masyarakat. SMP Negeri 35 ini sesuai dengan usung semboyan yang kita sampaikan, yaitu Sekolahku Surgaku, menjadi kampung ibadah. Sungai Andai ini menjadi lokasi ibadah, kampung ibadah. Sehingga integrate dengan sekolah sebagai sebuah wilayah ibadah untuk kegiatan agama islam. Sementara tokoh masyarakat Sungai Andai Hasbullah berharap hubungan baik sekolah dengan masyarakat selalu terbina. Tidak hanya saat momentum-momentum tertentu, tapi terjalin secara intens dan terus menerus sampai kapanpun. Di SMP kita ini, kalau kita login, kita bersama kepala sekolahnya. Komunikasi lah, kita masyarakat ini satu lah. Perayaan milat pertama ini juga diisi aksi donor darah. Dalam kegiatan ini, pihak sekolah menyiapkan puluhan doorpress bagi masyarakat yang beruntung. Dari Banjermasin, Zainal Hakim, Ayus melaporkan.